Berita selebriti terbaru hari ini, presenter Indra Bekti kembali dilarikan ke rumah sakit. Cipta adik Bekti membeberkan kronologi lengkapnya. Cipta menjelaskan Indra Bekti saat ini dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Indra Bekti mengeluhkan area matanya kirinya yang perih dan gatal. Waktu itu, Indra Bekti baru saja menghadiri sebuah acara. Cipta menduga area mata sang kakak iritasi hingga berubah merah karena banyaknya asap rokok di lokasi yang baru didatangi Indra Bekti itu. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawa suami Aldila Jelita itu ke rumah sakit. Agar pria 45 tahun itu segera mendapatkan penanganan dari dokter. Setelah habis ada acara, mungkin di tempat acaranya itu ada asap rokok. Lalu mungkin asap di panggung juga dan ternyata bikin alergi dan matanya iritasi. Beber Cipta, dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023. Kepada Cipta, Bekti mengeluh area matanya perih dan juga gatal. Setibanya di rumah sakit, Cipta menjelaskan Bekti tidak langsung dirawat karena dokternya tidak ada di lokasi. Sehingga ayah dua anak itu harus dirawat inap hingga Sabtu pagi untuk bertemu dengan dokter. Dia ngeluh matanya gatel dan perih. Pas aku lihat matanya merah banget akhirnya kita langsung ke RSPAD. Sampai di RSPAD ternyata dokter yang menangani Indra itu adanya besok, Sabtu, terang Cipta. Jadi akhirnya setelah diperiksa sementara, diputuskanlah untuk dirawat sementara sampai besok diperiksa sama dokter matanya, terangnya. Terkait penyebab pasti, Cipta belum dapat memberikan keterangan jelas. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!